Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di kandang Mas Ayy di Desa Gengang Panjang, RT1 RW1, Kecamatan Tanggulangin. Kabupaten Situarjo, Jawa Timur, Indonesia. Kita sampai dulu para pemirsa AgroTV, selamat bertemu kembali, selamat pagi. Semoga hari ini sehat dan sukses selalu. Seperti Mas Ayy ini. Mas, kita bisa sharing-sharing ke teman-teman yang hendak beternak. Iya, mohon kok. Anda beternak kambing ini sudah berapa lama? Kurang lebih baru 6 bulan, Pak. Baru 6 bulan? 7 bulan, iya. 7 bulan ini? Iya. Awalnya belum pernah? Belum pernah sama sekali. Ini berarti mengawali beternak kambing. Apa jenis apa kambingnya? Pertama saya beli jenis PE, Pak. Peranakan Etawa. Itu ya. Setelah itu, mengarah ke domba. Mengarah ke domba. Tapi saya dengar-dengar juga ada senang yang burung. Iya, benar. Burung apa? Burung murai batu. Saya juga ternak murai batu. Terus biasanya juga main ke lomba-lomba. Oh, gitu ya? Ini berarti senang binatang. Jadi semuanya saja narasumber AgroTV itu yang senang binatang. Ujung-ujungnya itu akhirnya ngingoni pedus. Karena ngingoni pedus itu simple. Gitu. Ngingoni pedus. Sekarang ada domba, ada kambing jenis Etawa. Ceritanya bagaimana Anda kok bisa termotivasi dan ingin beternak kambing? Awalnya dulu terkena penyakit bulat tahunan itu. Apa itu? Corona itu. Jangan dengaran. Ya. Seperti AgroTV ini. Saya juga pernah kena itu. Terus isolasi mandiri 2 minggu. Ya, isolasi mandiri 2 minggu. Benar. Itu dari itu saya lihat-lihat YouTube kok agak menarik. Alhamdulillah nyawa-nyawa saringan ya? Iya, Alhamdulillah. Nyawa saringan ya? Yang lainnya sudah berangkat. Masih terudutan. Itu selama nganggur, apa namanya, 2 minggu enggak kerja. Iya. Ya sebentar, Anda kan kerjaan ya? Iya. Apa, coating-coating itu ya? Iya, saya potter-coating. Coating mobil, coating pokoknya lokam-lokam. Iya, lokam-lokam yang mengandung besi, almini, stainless. Itu pekerjaan utama. Iya. Terus setelah kena COVID, berarti isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Selama 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu enggak ngapa-ngapain. Tulangan HP, dok. Iya, benar. Terus lihat. Lihat YouTube. Lihat YouTube apa? Lihat YouTube, Pak. YouTube, Pak. Lihat YouTube. Lihat YouTube ya? Iya. Yang bermanfaat. Buka-buka channel-channel itu ya. Macem-macem dari AgroTV dan yang lain-lain. Iya, benar. Nyalel kemana? Ke sapi apa? Ke kerbau atau? Pertamanya ke sapi, Pak. Pengen transabi? Iya. Pertamanya. Tapi setelah saya lihat-lihat budgetnya begitu tinggi. Gede. Iya. Saya akhirnya lihat ke etawan, Pak. Eta-etawan, Pak. Oh, gitu. Ke kambing ya? Iya, ke kambing. Kambing. Tertarik dengan etawan? Iya. Terus, langsung punya niat gitu langsung di ekskusi waktu itu? Iya. Setelah sembuh? Langsung jajah-jajah satu bulan, dua bulan, diskusi sama keluarga, keluarga setuju, jajah-jajah. Beli apa dulu? Pertama, beli cempe, Pak. Jantan, umur dua bulan. Etawa itu? Iya. Harganya berapa? Harganya Rp. 28. Rp. 28. Terus, jarak satu bulan, beli pabon bawa anak dua. Ada banyak apa, domba? Ya, karena di daerah sini, khususnya Sidoarjo itu jarang, Pak, peminat Etawa. Terus, saya akhirnya coba ke sampingnya, ke domba. Jadi, seiring berjalanan waktu, setelah memelihara Etawa, kemudian kenal teman-teman, mungkin kenal dari YouTube-YouTube, konton itu, ternyata Sidoarjo, apa namanya, peminatnya banyak domba. Sehingga, secara profit, secara, apa namanya, bisnis gitu, bisnis, lebih menguntungkan. Lebih masuk ke domba-nya. Berarti, Anda beli domba. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sehingga akhirnya menjadi berapa ekor. Kurang lebih, ya, 50-an. 50 ekor, ya? Iya. Kedis-kecil? Iya, sama. Apa? Yang domba disiapkan untuk apa? Ini rencana sudah mau besaran, Pak. Mau itulah, Pak. Oh, gitu. Sebagian juga buat trading. Sebagian di trading. Sebagian itu, Pak. Sebagian untuk itulah, Pak. Iya. Berarti banyak jodohnya. Iya, Alhamdulillah, Pak. Iya, iya. Kandangnya ini habis berapa, kira-kira? Bikin sendiri, Pak. Kalau yang kayu ini kurang lebih 4 jodoh. Kayunya, ya? Iya, kayunya saja. Terus, penkerjaannya? Pengerjaan ini cuma kurang lebih 4 hari, 5 hari. Dikerjakan sendiri apa, Tukang? Sama teman. Dua orang. Saya sama teman. Teman-teman, ya? Iya. Terus Anda kan sehari-hari kan bekerja di Tupra Swasta Coating. Iya. Bisa membagi waktu untuk ngarit? Kita nggak pakai ngarit, Pak. Apa itu? Kita pakannya pakai keringan, Pak. Beli? Iya. Misal kayak tumpi, kangkung kering. Tumpi jagung. Iya, kangkung kering terus sama konsentrat. Sama konsentrat. Tapi kan sekali-kali dikasih rumput. Iya. Kalau rumput, ya sekalilah seminggu sekali. Cara perawatannya gimana? Kalau yang domba, pagi ngasih makan sama sore. Cuma kalau yang ngetawa, biasanya seminggu sekali saya mandikan, Pak. Oh, seminggu sekali dimandikan. Iya. Tapi domanya nggak? Nggak. Pakannya sama? Sama pakannya. Etawa juga? Iya, sama. Dua kali sehari? Iya, sama. Bading sama kemung-kemungan juga sama? Sama. Tapi kalau bedding lebih banyak dikasih rumput, ya? Iya, rumput. Terus, pembersihannya berapa hari sekari? Membersihkan kandang? Kalau saya membersihkan kandang, biasanya kalau longgar, Pak. Longgar pengen bersih, ya bersihkan. Nggak ada jamnya, kata hitungan berapa hari. Tapi kan bersih gitu kandangnya. Sia terbuka, gitu ya. Ya, Alhamdulillah. Nggak ada penyakit-penyakit apa gitu selama ini? Alhamdulillah nggak ada. Cuma ya kalau cuaca kan biasanya kan ya murus gitu, Pak. Obsesinya punya berapa ekor kambing nanti ke depan? Ya, seiring berjalan yang waktu aja, Pak. Kan punya target ya, misalkan. Ya. 100, 200 gitu. Kalau bisa ya segitulah. Ini benar-benar serius, Pak. Insya Allah. Jangan-jangan nanti setelah itu bosan, nggak ya? Nggak, Pak. Malah saya pengen membuka peluang pekerja. Oh, gitu. Terus terang, ya. Jadi anak muda yang punya obses yang luar biasa, beternak kambing menjadi bos untuk perusahaannya sendiri. Bos di kandangnya sendiri. Ya. Meskipun punya kandang seperti ini kan menjadi bos. Iya, bos sendiri. Katanya begini, Mas. Anda kerja di pabrik kertas, gitu. Kalau Anda keluar berhenti dari pabrik, itu mungkinkah Anda bisa mendirikan pabrik kertas? Kan? Tidak mungkin. Anda pekerja di kandangnya, Mas Ayek, suatu saat kalau berhenti dari sini, akan bisa menjadi peternak seperti Anda. Iya. Itu motivasinya. Teman-teman yang ada di luar negeri, TKI-TKI di sana, atau di mana saja lah, anak-anak muda yang pengen menjadi juragan di tempatnya sendiri dan senang dengan binatang, apa salahnya kalau kita membuka peluang usaha sendiri? Iya, benar, Pak. Kalau sudah beranak-binak, kambingnya bisa memkerjakan orang lain. Orang. Itu kan yang mulia. Sampaian kan kambingnya lebih banyak dikasih pakan kering, pakan beli, gitu ya. Itu pernahkah Anda berpikir seandainya pakan ini sampai kosong itu gimana? Saya nggak pernah berpikir, Pak. Kalau masalah ramban, insya Allah banyak. Tapi kalau rumput, kayak kering-keringan kan, sudah saya sudah nyetok. Ya, sudah nyetok. Dari awal mula terjun, saya sudah nyetok pakan terlebih dahulu. Jadi, secara pengamatan, kalau pakan kering seperti limba-limba pertanian, itu kumpi jagung, ada kangkung kering, gulit kopi, terus apa lagi? Ampas gitu. Apa namanya? Tumpi ya? Tumpi. Tumpi jagung itu kan masih melimba. Itu kan masih banyak. Itu limba kan ya? Limba. Termasuk kulit-kulit singkong. Singkong, ya benar. Itu masih melimba, sehingga ke depan juga semakin banyak. Benar, Pak. Seandainya memang betul-betul terjadi, ada kelangkaan, mungkin tidak bisa ngarit. Insya Allah bisa. Siap ngarit. Siap. Sekarang punya arit, Kak? Punya, Pak. Pertanak muda itu biasanya gak duit arit, gak duit pacul. Yang penting aritnya itu duit. Itu membeli pakan kering. Iya, benar. Ini manajemen petanakan modern. Atau semi-modern. Terima kasih, Mas Ayo. Iya, sama-sama, Pak. Atas kunjungannya. Berbaginya apa? Pengalaman dan semangat yang luar biasa. Ini harapan saya bisa diikuti oleh anak-anak muda yang lain. Amin. Terus tonton AgroTV sharing sukses bersama orang sukses. Salam sihat. Salam Indonesia Ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.